Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Ada pertanyaan dari Deddy Hermawan, Pogor, Jawa Barat Disidangkan pada Jumat 25 Safar 1430 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2009 Masihi Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya Bagaimana sikap Muhammadiyah mengenai Ahmadiyah dan rancangan undang-undang pornografi seperti apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawaban Secara khusus Muhammadiyah memang tidak mengeluarkan pernyataan sikap tentang Ahmadiyah Namun, secara umum Muhammadiyah telah mempunyai pandangan bahwa Siapapun itu, jika mengimani adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW adalah kafir Hal ini seperti ditegaskan dalam himpunan putusan terjih Muhammadiyah Kitab Beberapa Masalah Barang siapa mengimankan kenabian seseorang sesudah Nabi Muhammad SAW Maka harus diperingatkan dengan firman Allah Muhammad itu bukannya bapak seseorang daripadamu Tetapi, ia pesuruh Allah dan penutup sekalian Nabi Dan sabda Rasulnya Dalam umatku akan ada pendusta-pendusta Semua mengaku dirinya Nabi Padahal, aku ini penutup sekalian Nabi Yang tidak ada Nabi selain Nabi sesudahku Hadis ini dirawatkan oleh Ibnu Merdawih dari Sauban Begitu juga sabda Nabi Perumpamaanku dan sekalian Nabi sebelumku Adalah ibarat seseorang yang mendirikan gedung Maka diperbaguskan dan diperindahkan bangunan itu Kecuali satu batu bata Yang belum dipasang Pada salah satu penjuru-penjurunya Maka orang-orang mengelilinginya dengan heran Dan katanya Mengapakah batu bata ini tidak dipasang? Sabda Rasulullah Aku inilah bata itu Dan aku inilah penutup sekalian Nabi Hadis ini dirawatkan oleh Muslim Dalam kitab suhihnya dari Abu Hurairah Dan banyak lagi hadis yang menerangkan dengan jelas Bahwa tak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW Jikalau orang tidak menerima Dan tidak mempercayai ayat dan hadis tersebut Maka ia mendustakannya Maka berang siapa yang mendustakannya Maka kafirlah ia Ada pun mengenai pornografi Telah kami sampaikan pada beberapa nomor sebelumnya Telah diputuskan dalam Masyawarah Nasional Terjih K26 tahun 2003 di Padang, Sumatera Barat Bahwa hukumnya adalah haram Silakan saudara periksa kembali beberapa nomor majalah Surah Mamadiah yang telah lalu Sumber Majalah Surah Mamadiah nomor 19 tahun 2009 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh